Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, everybody, today we are continuing the study about report text. Oke, well, hari ini kita masih meruskan report text. Oke, sebelumnya saya tampilkan dulu report text untuk kalian yang sudah kita pelajari bersama-sama. Well, ya, report text ini, report text kita masih berbicara tentang report text about natural phenomena. Nah, oke, look, report text for SMP, vera, three points or three divisions or three subjects, ya. Ada tiga subyek utama, yang pertama adalah natural phenomena, yang kedua fauna, dan yang ketiga flora. Dan kita sudah berbicara tentang natural phenomena. Nggak usah khawatir, waktunya masih panjang. Natural phenomena, sudah ya, satu kita sudah berbicara tentang natural phenomena, yang belum fauna dan flora. Flora dan fauna kita akan bahas lebih lanjut setelah natural phenomena kita rasa cukup. Oke, good, thank you, ini yang sudah kalian pelajari, super moon, ya, contohnya. Nah, kemudian di situ kita akan berdiskusi tentang bagaimana sih sebuah text report itu. Jadi, text report itu ada dua bagian utama. Nah, bagian yang pertama adalah general classification, bagian kedua adalah description. General classification ini seperti definisi, ya, atau pengertian umum dari hal yang kita bicarakan. Contohnya super moon, general classificationnya adalah super moon adalah bla 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 bla, ya kan. Kemudian tsunami adalah bla 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 bla, atau tsunami merupakan apa, ya, super moon merupakan apa. Dan berikutnya adalah rainbow, ya, rainbow merupakan bagaimana. Nah, kemudian setelah itu di paragraf berikutnya, ini paragraf satu jarak classification, paragraf berikutnya adalah description untuk masing-masing feature, atau description untuk masing-masing bagian, ya. Contohnya, kalau super moon adalah bla 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 bla, itu kan pada jarak classification di paragraf satu. Kemudian di paragraf dua, tiga, empat, dan seterusnya, sepanjang yang bisa, ya, kalau ahlinya pasti paragrafnya banyak, ya. Atau super moon bisa dibuat menjadi satu buku, malah, ya, berjilid-jilid malah, itu oke. Description, contohnya adalah description of happening. Description, deskripsi terjadinya bagaimana super moon, proses terjadinya karena apa-apa, itu kan. Karena posisi bulan dekat dengan bumi, kemudian description of time, terjadinya kapan, terjadinya ternyata ketika bulan prunama, atau bahkan ketika bulan sabi, atau bulan tanggal muda, ini ya, tanggal muda, hitungan bulan komariah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengaruhnya, deskripsi pengaruh. Kemudian berikutnya, deskripsi kenampakannya seperti apa, deskripsi lain lagi, keindahannya, dan lain sebagainya. Itu adalah struktur teks dari sebuah teks report. Sama dengan rainbow, misalkan. Rainbow merupakan sebuah pemandangan apa-apa, misalkan. Boleh setiap orang membuat general classification atau definition sendiri-sendiri. Tidak masalah. Sesuai dengan keahliannya. Deskripsi yang pertama, rainbow terjadinya kapan, kemudian description yang kedua, misalkan di paragraf ketiga, adalah tentang mengapa terjadi deskripsi berikutnya, adalah tentang spektrum warna. Nah, description keberikutnya, ini paragraf berikutnya adalah, misalkan tentang mengapa ada warna merah, mengapa ada warna jingga, warna nila, nila ungu, meci kuni biniu, ya. Itu seperti itu. Jadi, itulah description. Kemudian description lagi tentang, apa ini namanya, tsunami, gitu kan. Tsunami, ya. Jadi, general classification-nya apa, misalkan tsunami adalah air laut yang mulai berdarahkan, misalkan seperti itu. Kemudian, description pada paragraf dua, description yang pertama, berarti ya, pada paragraf dua, misalkan, mengapa terjadi, oh, ini kalau terjadi karena adanya pengaruh, misalkan gempa bumi, pengaruh, misalkan, longsor, pengaruh, dan sebagainya. Lihat, itu adalah, apa, generic structure dari sebuah teks report. Oke, good. Nanti kita, video berikutnya kita lanjutkan pada language features. Itu dulu. Terima kasih.